Sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dan loyalitas para pekerja, secara periodik BADAK LNG menyelenggarakan acara peringatan ulang tahun dinas atau UTD. Kali ini perayaan UTD digelar oleh Maintenance Department bagi 24 pekerja yang tengah berulang tahun dinas. Rangkaian acara perayaan UTD yang diselenggarakan pada hari Jumat 21 Juli 2023 ini diawali dengan kegiatan Plentur yang diikuti oleh para jubilaris dan juga istri yang turut mendampingi. Tujuan Plentur ialah ke MCR Modul 2 dan Loading Dock 1. Kemudian pada malam harinya, acara ramah-tamah digelar di gedung MPB BADAK LNG. Selain untuk merayakan ulang tahun dinas, acara ini sekaligus juga untuk melepas 7 pekerja yang telah memasuki masa persiapan purna karya atau MPPK. Acara ini dihadiri oleh PJS Vice President Production BADAK LNG, Johan Anindito Indriawan, beserta jajaran manajemen BADAK LNG. Pada periode ini terdapat sebanyak 24 pekerja yang merayakan ulang tahun dinasnya. Ada yang berulang tahun dinas ke-30, 25, 10, dan 5 tahun. Mewakili jubilaris yang berulang tahun dinas, Suroso mengaku sangat bahagia atas diselenggarakannya perayaan ulang tahun dinas oleh perusahaan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada perusahaan BADAK LNG yang secara periodik memberikan apresiasi bagi para pekerjanya. Berpada perusahaan BADAK LNG, Sementara itu dalam acara kali ini, Maintenance Department melepas pekerjanya yang telah MPPK. Mewakili jubilaris yang MPPK, Lili Suklaeli, mengungkapkan bahwa malam perayaan MPPK ini merupakan momen membahagiakan bagi para jubilaris yang telah menyelesaikan masa dinasnya mengabdi di BADAK LNG. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk perusahaan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat bekerja serta fasilitas lengkap yang telah diberikan. Kepala kesempatan ini juga, saya ada sekaligus yang beropi dengan teman mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah memberikan hormat, motivasi dalam bekerja sama, semangat bergabung, kita kasi di lingkungan khusus yang berkandang, kemudian di lingkungan MPPK BADAK, saya bisa merasakan kekuatan kerjasama dan cukup baik sekali. PJS Vice President Production Barak LNG, Johan Anindito Indriawan, memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan selamat kepada para pekerja yang telah berhasil mencapai MPPK dengan baik maupun para pekerja yang berulang tahun dinas. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas seluruh dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan bagi perusahaan. Saya akan menuju untuk memakai perusahaan dan memberikan apresiasi kesempatan dunia dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak sekalian yang sudah menyelesaikan masalah tugasnya di PDBADAK dan juga tentunya untuk membesarkan PDBADAK sehingga bisa menjadi tidak sebesar. Dalam acara ini, para pekerja yang berulang tahun dinas menerima piagam UTD, sedangkan pekerja MPPK menerima plakat MPPK dan miniatur kapal LNG. Acara perayaan UTD dan MPPK ini sebagai bukti bahwa BADAK LNG ialah perusahaan yang senantiasa memberikan apresiasi atas dedikasi bagi para pekerjanya. Tim Liputan, LNG TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.